Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu'alayna innaka antal alimul hakim wahdina wa wafiqna ila siratika al-mustaqim Allahumma salli wa sallim mubadik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad tibbil khulub wa dawaiha wa afiyatil abban wa syifaiha nur al-abasar wa ziyaiha wa kuatil arwah wa ghidaiha wa bahjatil nufus wa sahfai alihi wa sahih wa sahim Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah nas'aluka fahman biyin wa hibd al-mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa al-mursalin wa al-mursalin wa al-mursalin diisi juga absennya absen kehadiran baik lewat youtube ataupun lewat absen kita di grup untuk mengikuti perkulian pada siang bilang sore hari ini baik bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan perkulian kita minggu lalu kita membahas sampai pada halaman 89 ya 89 kemudian halaman 90 halaman 90 silahkan dibuka bukunya halaman 90 bismillahirrahmanirrahim minggu yang lalu kita bicara tentang jika ada pertanyaan apa puncak iman atau dasar iman pertengahannya dasarnya intinya dahannya daunnya hasilnya areanya dan sungainya rasul iman tawheed wa wasatuhu al-iman wa asluhu al-yakin wa arukuhu al-ikhlas wa wusnahu al-ammu wa nahyu wa warukuhu al-jud wa thamratuhu rahmatullah wa arudhu khalbul iman jadi tempatnya iman itu adalah hati orang yang beriman kepada Allah wa nahruhu sungainya adalah ilmu untuk menyelami iman itu harus ada ilmu berenang di sungai di sungai iman untuk mencapai melewati melalui proses untuk sambai kepada iman maka berenang di sungai iman dan namanya adalah syajatun barokah pohon yang diberkahi jadi artinya iman itu seperti pohon dan ada cabang-cabangnya nah maka cabang-cabang iman itulah yang kita gali jadi cabang-cabang amal soleh cabang-cabang amal kuban itu berasal daripada cabang iman yang ada di dalam hati kita baik fa'inu qila laka al-iman wal-islam wahid am-ghairani fa'kul kil gairan kilah ma-ghairani min wajhil wahidun min haythul ma'na jika ada pertanyaan iman dan islam itu satu atau dua hal yang berbeda gairan dua hal yang lain dua hal yang berbeda maka kata kilah ma-ghairani keduanya itu memang dua hal yang berbeda dari segi al-lurah dari segi bahasa ya jelas lah segi pengucapan ini ada iman ada islam bahasanya beda bahasanya kadah sama tetapi wawahidun min haythul ma'na tapi dari segi ma'na dia satu segi ma'na dia satu ya dari segi ma'na dia satu dari segi ma'na dia dari segi apa dari segi bahasa dia beda tapi segi ma'na dia 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 satu sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama agama islam agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama islam ya ya waqala ta'ala wa mayyabatari ghairal islami dinan falayukbala minhu wahua fil akhrati minal khasirin siapa yang yabatari menuntut siapa yang menuntut selain daripada islam untuk menjadi agama falanyukbala minhu dia tidak akan diterima wahua fil akhrati minal khasirin nanti di hari akhirat dia adalah orang-orang yang rugi orang yang yang rugi nah jadi dari segi makna sama iman islam iman islam islam iman keduanya berkaitan keduanya berkaitan ada iman maka disana ada islam ada islam itu karena adanya iman islam ini adalah ajaran kenapa orang mengerjakan ajaran islam itu karena timur daripada ke keimanan dan ketika orang mengerjakan ajaran islam tanpa ada iman nah ini kan nanti disebut dengan munafiq dia hanya manis di perbuatan tapi pahit di dalam hati jadi iman dan islam itu berkaitan yang walaupun kata beliau segi bahasa memang beda walikinna huma filogah gairan segi bahasa memang keduanya beda segi bahasa iman itu ada ungkapan ibarat ungkapan 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 daripada al-tasdiq al-imad al-tasdiq yaitu apa namanya membenarkan di dalam hati al-iman wal-islam ibaratun anil-inqiyadi ilal-awamiri wal-ta'ad sedangkan islam itu adalah ungkapan daripada al-inqiyad inqiyad bermakna tunduk tunduk ilal-awamir kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala wal-ta'ad dan ta'ad dan orang yang ta'ad orang yang tunduk pada perintah Allah itu adalah hasil daripada iman hasil daripada iman dan itu iman adalah hasil daripada cinta jadi iman yang kuat akan timbul cinta yang kuat dan cinta kuat akan timbul ta'ad yang kuat Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya beliau mengatakan jika seandainya cintamu itu benar kepada Allah jika cintamu itu benar kepada Allah syaudiqan jujur ya daripada sidik tasdik jujur benar-benar cinta kau pasti akan selalu mentaati dengan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa inal muhibba liman yuhibbu muti'u inal muhibba liman yuhibbu muti'u sesungguhnya seorang pencinta dengan orang yang dicintainya dia akan ta'ad dia akan ta'ad kenapa karena dia akan merasakan rasa manis iman itu ketika dia mentaati perintah orang yang dicintainya kita orang beriman nih kepada Allah nah tanda kita cinta kepada Allah apa mentaati perintahnya bila kada mentaati perintahnya itu rasa hambar hidup rasa hampa hidup ini rasa tidak ada artinya kenapa karena hidup itu pengabdian wa makhalatul jinnah wal insaila liya mudun dan tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah kepadaku menyembah menyembah ibadah ibadah itu kan pekerjaan pekerjaan yang kita lakukan kepada Allah mengabdi kepada Allah menyung perintah Allah kenapa kita mau mengerjakan karena kita cinta kepada Allah semakin dalam cinta kita semakin banyak ta'ad kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin ringan kita mengerjakan perintah Allah inal muhibba liman yuhhibbu muti'u seorang pecinta bagi orang yang dicintainya dia akan ta'ad dalam mengerjakan perintah yang disuruh oleh orang yang dicintainya itu Allah subhanahu wa ta'ala inal muhibba liman yuhhibbu muti'u sesungguhnya apa tadi al muhibba orang yang mencintai liman yuhhibbu bagi orang yang dia cintai dia akan muti'u dia akan ta'ad ya ya keanak remaja itu misalnya lah dia sangat mencintai pacarnya lelakiahnya dicinta benar lawan pacarnya ya ujar pacarnya hakunya cintan duit kuitan dia ambil duit kuitan padahal kuitan ini gak mau ambil upah yang belecak cintannya kenapa yang pentingnya bisa enjoy lawan pacarnya ke bakso garnat ke bakso beranak atau jalanan ke taman tuska nah mau kasih pacar walaupun disariki kuitan walaupun dipukuli kuitan kadang peduli yang penting bisa enjoy lawan pacarnya nah itu kan dia berkorban untuk mentaati perintah orang yang dia cintainya yang dicintainya nah maka makin tinggi iman seseorang makin banyak taatnya makin lezat dia dalam ibadahnya dan makin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi al-awamir perintah-perintah wata'at dan ketaatan-ketaatan itu adalah buah daripada iman ketika dia yakin di hatinya kuat di hatinya imannya kepada Allah maka dia akan ilqiyat akan tunduk nah al-islam huwa al-ilqiyat tunduk tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makin tinggi imannya makin tinggi tingkat kepatuhannya ketundukannya kepada Allah makin banyak ibadah yang dia lakukan jangankan yang fardu yang sunat pun dia kerikan jangankan yang fardu yang sunat wajibkan kenapa rasa besar kalau tertinggal sunat ya itu deh misalnya kita bacakan sunat aja hukumnya baca quran batajwid hukumnya wajib tapi baca qurannya sunat nah kalau orang anak beriman yang imannya tipis karena baca quran biasanya karena merasa apa eh tapi kalau orang beriman kepada Allah tak tinggal baca quran sehari itu rasa kayak rasa ada yang hilang karena apa cinta yang sudah tinggi tadi itu akan melahirkan ketaatan ketaatan yang dalam nah sejauh mana cinta kepada Allah tanya diri kita masing-masing tempatnya iman itu dan Islam itu satu tempat gairan dua tempat yang berbeda sama taqwa ya apa sabda Nabi s.a.w. at-taqwa at-taqwa ha-huna at-taqwa ha-huna at-taqwa ha-huna walaupun tampil kayak ini kan ikat ikat senda dikira preman Tuhan guru misalnya artinya kita kadang tipu dengan penampilan penampilan yang penting hatinya yang penting itu ilmunya yang penting itu adalah pekerjaannya sesuai perintah Allah walaupun dia penampilannya rambutnya gondrong dia celana lepis misalnya pangnya itu tampang preman tapi ternyata hatinya hati emas tadi kan melawat acara tersimian acara tersimian di Jumba ada undangan ya undangan biasa aja itulah kayak maling ke situ aku pakai baju baju seserangan seserangan kupiah hirangan kupiah hirang orang baju putihan badatan baju teluk belanga kupiah putih aku kupiah hirang duduk kebetulan tuan gurunya lagi ngantuk ngantuk silinkan lalu duduk baca kayak orang berjelak tuan gurunya tahu pada aku datang atau kakai artinya walaupun baju seserangan kopiah hilang tapi orang tahu kita orang ilmu beskisahnya akhirnya takamuka juga duduk kalau belakang artinya orang tahu jadi kada penting pakaian yang penting ilmunya penting amalnya inna allah la yanzuru ila ajis assalamikum walaik ila assualikum walaikin ila khulubikum wa amalikum Allah tidak memandang dengan fisikmu la ila assualikum tidak juga kepada para semu tetapi Allah memandang kepada hati dan perbuatan ya kesimpulannya sesuaikan lah sesuaikan tapi jangan diusalah pakai wah jerum alim Allah kadang memandang kepada penampilan kepada kecantikan tapi hati dan perbuatan dipandang muhutbah hari jumat selawar panjang blepes batu pihak pulang bah ada depan paling salih muhutbah turun urang ampih urang jadi hatip ya jadi bisa menyesuaikan ya bisa bisa menyesuaikan karena kulturnya kan beda kalau di Mesir kulturnya beda dengan di Yemen kalau di Mesir kita santai-santai ya kekuliahan mau kubiah kan bisa bawa kubiah bisa kardai bisa berjubah bisa betas biasa dosennya kan ngajar itu dosen-dosen kami di al-Azhar santai yang sudah hafal ribuan hadis turun ke kuliahan ngajar ada kubiah pendek santai bahkan naik bis bagian tong pulang tawaduk nya luar biasa tapi kalau sudah ulama senior yang sudah ulama yang jadi sepuh nah itu pasti jubah pasti pakai jubah kalau yang lain itu menyesuaikan saja nah kalau di Yemen mungkin harus pakai bulang pakai jubah jadi artinya bisa-bisalah beradaptasi beradaptasi dengan lingkungan masing-masing di Eropa kan lebih terbuka lagi di Eropa biasa aja orang ada yang sembahyang selor katok biasa aja ya karena kan alamnya lain nah tapi iman-iman orang yang di Eropa tuh kalau menurut mahalim lebih kuat daripada iman kita yang ada di benua nih kenapa karena di negara minoritas minoritas tuh negara yang punya orang kafirnya Islam tuh asing bagi mereka sembahyang 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 pinggir jalan misalnya di gamayga orangnya seluruh handapan kan tapi tetap bisa menjaga iman nah ini luar biasa ya ya kiasannya kalau orang misalnya tadi sembahyang orang sembahyang disidilah haram shalat tarawih shalat jamaah nangis-nangis depan kabah tuh biasa aja itu biasa kenapa karena orang datang ke sana orang baik yang higiam-higiam orangnya berjilbapan baca dek tidak buka urat wajar ya khusyuk karena lingkungannya memang seperti itu tapi kalau ketika ada orang misalnya ada di pantai Bali atau di Lombok tuh ada ngarannya pantai senggigi wah senggigi maksudnya sudah melihat kita sumur-sumur atau sudah melihat orang-orang asing yang terbuka urat yang mata kain lagi nyeberang lagi pakai pete ke namanya pantai gili terawangan wah itu lebih gila lagi disitu ada orang-orang asing yang kadesing bejuan lagi coba ikan ke pantai bawa sejadah betasbih berzikir wah mantap tuh sembahyang pantai nah di muka maka menggeliutan kalau sembahyang wah ini mantap imannya nih nah mantap jadi artinya menjaga iman itu berat ya berat nah iman itu akan teruji dengan lingkungan empat kondisi yang kita ada disitu jadi kalau dimakkah orang khusyuk sembahyang wajar ya karena tempatnya mendukung untuk khusyuk tapi kalau kita di tempat-tempat orang-orang masyid bisa iman maka ini luar biasa baik mahalul al-islam wal-iman wahid am-gayran al-jawab mahalul iman al-qalbu lakulihi ta'ala itu letaknya di hati Allah berfirman walamma yadukhulil iman nufi qulubikum ketika iman masuk ke dalam hati kalian nah dari ayat ini diambil kesumbuhan iman itu letaknya di dalam hati tempatnya islam itu didadak Allah berfirman apamasyarahallahu sadaruhulil islam maka apakah orang yang apamasyarahallahu sadaruhul islam apakah apamasyarahallahu sadaruhul islam maka orang-orang yang telah Allah apa itu cerahkan bukakan hati mereka dada mereka untuk memeluk agama islam jadi apa namanya syarahallahu sadaruhu Allah bukakan dadanya untuk islam gitu ya apakah orang yang telah Allah bukakan dadanya untuk islam ya maksudnya apa namanya kita meminta kepada Allah untuk supaya dada kita ini dibukakan untuk menerima mengajak apa mengamalkan dengan ajaran islam ya syahid ayat disini adalah syarahallahu sadaruhulil islam Allah telah membukakan dadanya untuk islam iman itu makhluk atau bukan makhluk berkata para masyayikh di samarhan samarhan ini dari bukara kata mereka makhluk masyayikh samarhan iman itu makhluk tetapi wakala gairuhum gair makhluk iman itu bukan makhluk walakin pil haqiqah pa'inna man kala makhluk hakikatnya ketika ada orang yang mengatakan itu adalah makhluk iman itu makhluk maaf bukan bukan iman tapi islam islam ada yang mengatakan islam itu makhluk ada yang mengatakan gairuhum makhluk jika ada orang mengatakan makhluk yang diinginkan itu adalah perbuatan hamba maksudnya adalah perbuatan si hamba itu dia tunduk pada jalan agama islam wa man kala gairuhum makhluk siapa yang mengatakan islam itu bukan makhluk maka maksudnya adalah alih hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi islam itu adalah hidayah petunjuk islam itu jika dikaren makhluk maksudnya adalah perbuatan hamba itu sesuai dengan ajaran agama islam nah ketika Allah berikan hidayah petunjuk untuk memeluk agama islam nah maka dia pun akan melakukan perbuatan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam as-sualu thamina as-sualu thamina as-sualu 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 pa'in qilalaka ma syurutul iman apa gerang syarat-syaratnya iman itu nah ini syaratnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala syurutul iman syarat iman maka syaratnya ada tis atu asy ada sembilan syarat tis atu asy khaufu min Allah takut kepada Allah takut kepada Allah ya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini syarat iman syarat iman pertama ada takut kepada Allah kalau tidak takut tidak ada iman tidak ada iman yang kedua ar-rida dia rida min fadlillah meridai dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala ya maksudnya tidak hanya sekedar karunia Allah ne'mat musibah ketentuan yang manis dan pahit pokoknya dia terima dia terima ya dengan lapang dada dengan lapang dada atau istilah yang dulu pernah ma'alim tuliskan kulluma fika jamilu semua yang datang dari Allah itu semuanya indah semuanya indah kenapa karena dia rida dengan karunia Allah kadatentu karunia itu ne'mat karena orang ne'mat itu bisa juga lupa kadatentu musibah itu azab siapa tahu dengan musibah itu membuat dia sadar insab daripada segala dosa yang dia lakukan nah ya makanya orang beriman itu kan bila dia beri bila dia dapat kebaikan dia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukur itu ibadah bila dia dapat musibah cobaan dia sabar sabar itu ibadah bila dia dapat dia dia khilap dia melakukan kejahatan dia berbuat dosa masyiat maka dia istighfar dia minta ampun taubat kepada Allah dan itu juga ibadah jadi semuanya kebaikan semuanya kebaikan yang ketiga cinta karena Allah yang keempat rindu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala nah ini doa ini kalau dikatakan bahaya itu cuman kan ada kalau doa mungkin kalian hafal Allahumma bijih Nabi Mustafa warasulikal murtada tahir kulubana min kuli waspin yuba'idu na'an musyahadadika mahabbadik lalu wa mitna ala kitabi wa mitna ala sunnat wa jama'ah wa kalimati shahadat ala tahkik lalu wa syawqi ila liqa'ika yadhal jalal wa ikram nah yang jadi permasalahan di doa ini adalah kalimat wa syawqi ila liqa'ika dan rindu untuk bertemu Allah rindu untuk bertemu Allah bertemu untuk melihat Allah rindu benar berarti kalau kata-kata rindu itu anak capat kan anak capat lah anak capat bertemu Allah sangat rindu bertemu Allah nah maka tidak ada jalan untuk kita bertemu Allah untuk cepat melihat Allah kecuali dengan kematian berarti doa ini supaya capat mati tapi mati nah baik nah hendak capat mati jawabannya itu wa syawqi ila liqa'ika dan rindu bertemu engkau wahai Allah nah rindu wujulah kita rindulan Allah ta'ala bertemu kira kadawani juga kadawani juga nah ini kan bahasanya orang bahasanya orang soleh bahasa orang-orang yang tinggi makam mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat rindu karena bagi mereka tidak ada tempat yang paling nyaman tidak ada suasana yang paling indah tidak ada yang paling nekmat kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala namanya ada ungkapan dari orang-orang soleh ingat makhluk itu penyakit dan mengingat Allah itu adalah kesembuhan mengingat mengingat makhluk itu adalah penyakit dan mengingat Allah itu adalah kesembuhan ini kalau kita jelaskan panjang tapi coba aja dalam kehidupan dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang akan memberi kita bosan dengan manusia akhirnya kembali kepada Allah berteman ini kawan ini pendustaan berteman ini pengaramputan ini seikung suka berhianer ada yang ini pamalar jadi bosan kita jadinya ngalih mencari makhluk yang baik pengalih nah makhluk yang baik itu kawan yang baik itu kriterianya dua aja itu hanya dua ada kriteria teman yang soleh teman yang baik dua aja cirinya satu apabila kata-katanya itu selalu membuat kita ingat kepada Allah bila berpandir berbicara kata-katanya nyaman indah menyujukan hati menenangkan jiwa ya ingat kepada Allah bisa bagaya bagaya itu wajar aja kita perlu bagayaan kita perlu interminzu itu perlu supaya ada bosan tulak jalanan ke Jawa nah itu kan supaya ada bosan di Surabaya jiarah dulu kan jiarah dulu nah itu videonya itu karena videonya dua buting yang sebetulnya kan sudah maling mulai video yang pertama itu khusus jiarah di wali lima Surabaya ampel gresik bonang giri dan satunya itu maulana malik ibrahim di lamongan kayak itu lamongan nah yang satunya lagi itu khusus di kota batu malang itu berdiamian aja dari jiarahnya karena kita mengulahkan belum tonton lagi videonya jadi ya biasalah repressing kan repressing jadi ada waktu-waktu kita untuk repressing walaukin sehatan persehatan ada waktunya kita ibadah ada waktunya kita untuk jalan-jalan ada waktunya kita untuk keluarga ada waktunya kita untuk masyarakat walaukin sehatan persehatan ibadah terus kalau sanggup juga kita nih my youtube belajaran matan jam 7 sampai jam 11 malam umat kalau ayah sekali biasanya seminggu parah baca Quran terus matan subuh sampai tengah hari sampai kamarian biasanya sebulan tidak terbuka lagi Quran tajud semalaman dua malaman seminggu pulang parah nah jadi bagi-bagilah waktu itu sehatan persehatan ada waktu kita santai ada kita serius ada waktu untuk ibadah ada waktu untuk keluarga ada waktu kita untuk masyarakat dan sebagainya supaya hidup itu indah nah jadi asyawqi liru'yatillah rindu bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang rindu bertemu Allah ini yang maksudnya adalah perbuatan-perbuatannya pekerjaannya supaya jadi baik supaya membuat dia berbuat sesuatu itu karena Allah tidak ada nasihat-sihat yang kelima ta'alim ta'azim membesarkan bagi ciptaan Allah apa maksudnya yaitu maknanya tafakkur memikirkan dengan makhluk Allah untuk mengenal Allah melihat kebesaran melihat alam semesta bertafakkur untuk mengenal oh ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka itu ingat kepada Allah qiyanan berdiri waku'udan duduk wa'ala junubihim kadang berbaring tapi apa wa itafakkurun mereka berpikir pihal khis sama wati wal or dalam penciptaan langit dan bumi ini tujuannya apa memikirkan makhluk untuk mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala oh itu ada binatang yang kecil kayak tungau samut serangga oh itu ada binatang yang merayap jalan tanpa kaki ular tadung sawak pelut oh itu ada binatang yang panjang golunya sejirapah nah oh ada binatang yang bila malam keluyuran siang guningan kalau lawar banyak macam ya jadi kemarin tuh waktu di batu malang kan masuk kami ke kebun binatang macam-macam dilihat ada singa ada harimau ada sapin apa itu ada jaguar ada macam-macam lah oh ini kita melihat kebesaran Allah oh ini pang makhluk Allah lah nah munang singa-singa itu luas anunya daerah luas apa angarannya kandangnya pagannya yang tinggi khawatir meluncatnya harimau ada aja juga wah di paraki itu bahaya kita habisan ukangnya burung banyak akwariumnya banyak nah itu bang jadi artinya ya kita rekreasi itu kita nyata fakur melihat kebesaran Allah tapi yang kada baik ada juga bang ya manusia banyak itu macam-macam ada manusia anak kaya kada bebaju ada aja juga ada banyak ada ada juga ya bisa-bisalah membawa diri beradaptasi ini pang dunia ini pang makhluk Allah macam-macam yang beriman mudahan tetap beriman yang kada beriman mudahan Allah beri petunjuk terjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima nah jadi at-ta'azim lakalqillah membesarkan makhluk Allah atau maknanya tefakur dengan makhluk Allah untuk mengenal kebesaran Allah at-tahu nubima huwan Allah yang enam menyepelekan apa yang Allah sepelekan maksudnya apa yuk apa yang Allah kada ketujui itu kita kada ketujui juga ya bolehlah kita makhluk disini aman makhluk nahimu menyuruh kepada kebaikan melarang daripada kejahatan apa Allah kada ketujui tinggalkan apa Allah suruh kita kerjakan apa Allah sukai kita kerjakan yang setuju ar-riza bi-khoda illah r-riza dengan ketentuan Allah kada dan kada Allah ini kaitannya lawan r-riza min patlillah tadi telah yang kedelapan al-hadar min makrillahi ta'ala menghindari daripada tipu daya Allah maksudnya apa yuk jangan tertipu dengan indahnya fata morgana dunia sehingga lupa dia dengan Allah karun dia merasa banyak punya harta dia merasa aman dengan hartanya oh tapi tipu daya Allah lebih daripada apa yang dia prediksi piraun dia tertipu dengan sehatnya ketika dia merasa sehat kerasu agar paling harap ngaku jadi Tuhan tertipu tertipu nah maka kita harus ingat semua yang kita miliki ini dari Allah ilmu rezeki kehidupan semuanya ini berataan karunia Allah kealiman kita kegagahan kita kepangkatan kita semuanya adalah pemberian karunia Allah semata jangan tertipu dengan kecantikannya tertipu jadi artis buka aurat goyang goyang di panggung cari duit dengan cara nang haram menjual kecantikan bahkan menjual kehormatan tertipu tertipu dengan pangkat dengan pangkatnya dia sewena wena kepada orang bukan mempermudah urusan orang malah menyulitkan orang lain tertipu karena dia berkuasa dia korupsi dia berkuasa dia menyakiti rakyat dia berkuasa dia zolim tertipu hati-hati tidak ada yang aman daripada tipu daya Allah kecuali orang-orang yang memang dasar dapat kerugian rugi dunia akhirat syukur kepada Allah atas ni'matnya jadi syukur ini ada peringkatnya ada nanti peringkat syakir ada syakir ada syakir ada syakir syakir ada syakir kalau nabi itu syakir inna huqana abdan syakura sesungguhnya nabi itu Muhammad itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur nanti ada syakir isim ada syakir 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 bersyukur syakir yang sungguh selalu bersyukur apa bedanya antara syakir dengan syakir kalau syakir itu orang yang bersyukur ketika dapat ni'mat wajar dapat kiriman duit ada orang mata di wadai asik duduk di ambin sambil muka youtube aja sambil nonton upin ipin datang orang oh ini limping dua limpingan pasan nanganya hati padahal muka buka ipin ada orang mata di badas ada materi amplok di isinya dapat ni'mat syakir wajar syukur tapi lebih tinggi lagi syakir apa itu syakir dapat musibah syukur dapat cobaan syukur dapat ujian yang menyakitkan syukur dia kepada Allah Alhamdulillah 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 ada daerah segundah gelisah kita diberi orang duit satu seribu Alhamdulillah syukur kepada Allah hada riskun min Allah min hayth lehtasib kadiri sangat sangka kan aku kadir menduha pang jasidin lah wajar kan hilang duitnya hanya dua tiga langkah berjalan hilang duitnya tegipai gugur di jembatan masam muha ada tegorek lagi di sini nah ini ada syukur nah syukur itu pas dapat musibah santai ya ada apa ya itu bang ada rezeki nah ini syukur ini syukur syakir dipuji orang sana wajar syukur dihina orang ada apa santai nabi nabi sallallahu 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 disambut disambut sembutannya hangat yang terbang yang indah yang mesra yang bergumam sampai ditaib ditaib apakah disambut dengan pukulan terbang disambut dengan lemparan batu dicaci dihina diusir adalah nabi sariq ada sariq malahan mendoakan Allah beri mereka bertunjuk mereka kita misalnya beri baca ramah buru dapat ampeluk dapat nasi sandal hilang ya Allah pasti menyumpah disini lagi pencaramahnya tersanang datang ampeluk dapat isinya dapat nasi tiga mukus disangwean wadah disangwe tersanang datang pas imbah mencaramah karirani urang ampeluknya telah huruf pulang ampeluk kari 100 ribu ampeluk pencaramah 500 ribu tahun jok ampeluk kari bayi muka 100 ribu annya 100 ribu annya salah ini ngeranya kada syukur ini kada syakur ya jadi yang syakur ini dapat nekmat syukur dapat musibah tetap syukur kenapa mungkin ada lebih lagi terdapat aku baik aku ingin batisah patuk buntah itu orang higas patuk buhaya lagi baik hilang kendaraan misalnya akunya mati misalnya rabba patah batis karena ada rezeki bahasa mudahan Allah menggantikan nah ini orang syukur dapat musibah tidak mengeluh berat jadi syukur nah jadi rukunnya iman syaratnya iman itu ada sembilan satu takut kepada Allah dua rita dengan karunia Allah yang ketiga cinta kepada Allah yang keempat rindu bertemu Allah yang kelima apa namanya berpikir memikirkan untuk makhluk Allah yang keenam atau menghindari apa yang disuruh kita menghindari apa yang disuruh kita menghindari dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketujuh rida dengan ketuan Allah yang kedelapan menghindari tipu daya Allah yang kesembilan syukur atas ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang ke 19 aliman yang kusimu ila kismin iman itu berapa bagian berapa bagian ya hmm faqul yang kusimu ila khamsati aqsam iman itu terbagi kepada kepada lima bagian satu aliman maqsum ya iman yang iman maqsum iman maqsum iman maqsum wa huwa iman al-anbiya alihimussalatu wassalam iman maqsum itu adalah imannya para nabi alihimussalatu wassalam imannya para nabi iman nabi maqsum maqsum ini tidak berbuat dosa yazid selalu bertambah wala tidak pernah berkurang yazid bit to'ah bertambah dengan ketaatan wala yang kus tidak akan berkurang bahkan makin bertambah ini imannya iman daripada para nabi iman daripada para nabi tidak bertambah malah semakin tidak berkurang tapi selalu bertambah nah yang kedua jadi yazid bit to'ah wala yang kus tidak berkurang yazid bit to'ah bertambah dengan ta'at wala yang kus tidak berkurang karena mereka tidak akan berbuat ma' siya tidak berbuat dosa ini para ambiya alaih musul wassalam as 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 iman 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 yang mat tertancap diulah iman yang sudah melekat mat 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 atau atau iman yang sudah berikut mat mat imam malaikah imannya para malaikat tidak bertambah tidak berkurang tidak bertambah tidak berkurang ini pengajian hari ini puasa tadi kan turunan tetap ada turunan sekolahan jadi asa asa aneh pengajiannya asa lapa awak jadi kamu lihat rumahku rumah kami ini karena sore pengajian siap ada meja siap ada mejanya ini meja pengajian sudah siap tadi ibu yang menyiapkan nah kadang disi kursi ini pengkursinya kursi Arab itu aja ya jadi ini karena ibu ini ketujuan kalau di ungu asa ada L nya ajalah ungu ini bertambah L ungu lah jadinya tambah B di mukanya sebuah ya nah imannya malaikat itu apa tadi tidak bertambah tidak berkurang matbu' menetap tertancap iman yang tertancap imannya para malaikat imannya para malaikat selanjutnya seles imanun ma'kul imanun ma'kul iman bukan makbul iman ma'kul ya wahwa imanul mu'minin ya zidu yang imannya orang beriman kayak kita-kita nih bang nih bisa bertambah bisa ber kurang ya zidu bitu'ah yang kusul ma'asiyat bertambah dengan kata-ata berkurang dengan kema'asiyatan bila ma'asiyat berkurang iman bila bertambah kata-ata bertambah iman baik al-rabi'ah iman ma'kuf iman yang terhenti iman yang meragukan yaitu iman al-munafiqin min umati muhammadin s.a.w imannya orang-orang munafiq ini ma'kuf salah bisa kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala arti ma'kuf ini kan terhenti terserah Tuhan terima-terima nah kadak-kadak yang ma'kufnya terhenti kadak-kadak sampai kadak-kadak bujur imannya yang yang al-khamis iman iman merdud iman yang tertolak imannya orang-orang yahudi imannya orang-orang nasrani ini iman yang apa yang merdud ditolak ditolak imannya kadak-kadak bujur ya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu empat bagian iman ma'kuf 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 imannya para nabi dan rasul ma'kuf imannya para malaikat makabul imannya manusia hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini ma'kuf imannya orang-orang nafik merdud imannya orang-orang yahudi dan nasara dan nasrani as-sualu ishrun pa'inu qilalaka al-iman makhluk am ghair makhluk iman itu makhluk atau bukan makhluk pakul iman itu adalah nurun adalah cahaya yak dhipuh allahu piqulu bi'ibadih il-mu'minin cahaya yang Allah hujamkan ke dalam hamba orang-orang yang beriman mudah kita termasuk orang-orang yang Allah hujamkan keimanan yang kuat iman yang kuat islam yang mantap amal yang banyak sehat wal-afiat as-sualul hadi'a wal-ishrun al-hadu wal-ishrun pa'inu qilalaka maqa wa'idu iman al-fa'aytu ka'idah atau dasar iman samaniyatu asyia yajibu ala kulli mukallafin i'alamu ha'biqalbih orang-mukallaf wajib tahu dengan hatinya wa yantuk bilisad biha bilisaneh ndaklah dia tuturkan dengan lidahnya wa yantashhada la ilaha illallah wa kawun hu ta'ala jadi dia menuturkan dengan lidahnya dan mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah jadi yakin itu di iman apa yakinnya dalam hati yakini dalam hati yang dikubilisaneh wa yantashhada la ilalallah wa yashhadu anna mahumun rasulullah wa kawun hu ta'ala kaadan allah hayyun alimun maha hidup maha tahu mendengar maha melihat murid maha bekanda qadir maha kuasa mutakalim maha berbicara as-sualu al-ishrun maha kawaidul iman sama faqullah wa arba'ah itu ada empat al-irada kehandaknya Allah al-amar perintahnya Allah al-azamah kebesaran Allah al-wahdaniyah keasaan Allah subhanahu wa ta'ala as-sualu al-ishrun maha ma'an al-islam al-islam al-istislam islam itu istislam menyerahkan diri ya menyerahkan diri al-inqiyat al-istislam wal-inqiyat istislam itu ya itu adalah inqiyat tunduk wal-inqiyat wal-itba' inqiyat itu adalah itba' apapun itba' mengikuti wal-itba' itba' itu adalah imtisal menjunjung nah itu rentetannya ya islam itu istislam artinya menyerahkan diri secara mutlak istislam itu maknanya inqiyat artinya tunduk inqiyat itu maknanya itba' mengikuti itba' itu maknanya imtisal menjunjung perintah Allah wal-imtisal menjunjung itu nak kayak apa al-amal melasanakan bi'a wa mirillah dengan perintah Allah wajtina binawahi menghindari akan semua larangan larangannya apa yang datang kepadamu oleh rasul maka ambillah kerjakanlah apa yang dia larang dari engkau maka berhentilah daripada larangan itu daripada larangan itu sesungguhnya Allah maha bersangatan akan azabnya itu dengan makna islam wal-muslim maknahu man salimatin nasu min yadihi wa min lisanihi wa min aynihi yang namanya orang muslim itu adalah orang yang salimatin nas selamat manusia yang lain orang lain selamat daripada yadihi perbuatan tangannya lisanihi perbuatan lidahnya wa min aynihi dan daripada perbuatan pandangan matanya matanya yang tidak baik jadi orang lain aman daripada perbuatan jahat tangannya perbuatan jahat lidahnya perbuatan jahat daripada matanya bahkan semua anggota tubuhnya mungkin sampai disitu dulu ya nanti kita semua lagi insyaAllah nanti untuk yang tugas yang semalam tuh aku kata sudah terbagi lagi awal banat karena dibagi kelompok untuk bikin makalah itu lah aku anak berabah lu setempat ini asal kan barang sudah jam 4 ini sudah jam 4 kurang 20 menit jadi istirahat setempat anak berabah dulu malam lah karena mbak asal kan mbak asal kan langsung pengajian di rumah nih kurang lebih jam 45 menit pengajian di rumah ini karena absen tolong diulah lah tolong absen tolong diulah di grup jadi yang hadir hari ini mohon supaya mengisah absen terima kasih atas perhatian dan mengikuti perkulian pada siang hari ini mudah-mudahan kita semua selamat sehat dan dan mari mengucapkan selamat hari raya idul adha 14 43 hijriah takabbalallahu minnaminkum salih al-a'amal innahu samian kharib wujib da'wat wahanniukum bihulul iidil adha al-mubarak sanata alfain sanata alfin wa arbi matin wa thalasa warba hijriah idun sa'idun mubarak wakula am wantub khair takabbalallahu minnaminkum salih al-a'amal innahu samian kharib wujib da'wat salallahu alaih sayyidina maulana muhammad wa ala'al wa sallam alhamdulillah rabbil alamin takabbalallahu minnaminkum minnaminkum takabbal ya karim walhamdulillah rabbil alamin ya malin keluar op halal mamma mil tal mal 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 mal